Yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana Buya? Caranya kembali kepada Al-Quran dan Hadis Nabi adalah bermathab, ikut madhab. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah yang tidak bermathab pasti salah? Ya enggak. Nah ini sekarang ada orang menfetnah. Bermathab itu adalah meninggalkan Quran dan Hadis Nabi. Ini kan paling kurang ajar yang manusia. Memang Imam Syafi'i tidak pakai Quran dan Hadis. Tentunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Inilah yang sudah diuji. Kalau ada orang muncul akhir zaman, siapa yang uji dia? Hanya sekelompoknya muridnya saja, belum teruji. Akan kita ikuti, saya ikut Ustadz itu. Karena dia adalah yang paling kenal Sunnah Nabi dan Kitabullah. Anda ini keblinger. Ada matahari yang jelas terang, Anda mengatakan, Lilinku ini adalah Lilin yang paling terang. Anda ini keblinger. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Allahumma salli ala syahidina Muhammad wa ala alih syahidina Muhammad. Saya hamba Allah ingin bertanya Buya, yang dimaksud dengan kembali kepada Quran dan Sunnah itu bagaimana Buya? Terima kasih Buya. Yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah bagaimana kita tunduk patuh kepada Quran dan hadis dan mengamalkannya. Sederhana. Cuman pertanyaannya yang lebih penting bukan itu. Bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Maksudnya pulanglah kau ke Jakarta. Bukan urusan Jakartanya naik apa Pak? Kan begitu. Mau jalan kaki lama 4 hari. Ong suka ada jalan tol kok pakai tol. Kan begitu loh. Jadi bukan masalah kembalinya. Kembali Al-Quran dan Sunnah maksudnya kita berpegang mengamalkan Sunnah Nabi dan Al-Quran. Cuma yang perlu diperjelas adalah bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah ini ada orang sok, Quran Sunnah. Eh Pak. Ibaratnya orang kampung cerita, kita harus ke Jakarta. Wah, wah, wah. Sarung diikat bekal. Jalan lewat tebing-tebing. Ya, 10 hari gak nyampe. Sementara yang lain ngerti caranya kerja. Jakarta pakai kereta langsung. Jakarta gambir. Ya gak? Tol ini. Makanya ini orang hari ini ada orang kayak orang kampung tadi. Sok pengen ke Jakarta, tapi gak ngerti jalannya. Akhirnya gak nyampe tersesat. Berhenti di gunung sana. Sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah harus ada caranya. Caranya adalah mengikuti orang yang mengerti cara kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yaitu para ulama. Para ulama. Atau mengikuti jalannya. Ya jalannya para ulama. Nah jalan ini harus jalan terbukti. Ada tidak jalan alternatif? Pernah dengar jalan alternatif? Katanya lebih cepat. Tak tahanya apa? Itu kan petunjuk bah gogel. Sehingga jembatan putus gak tahu kan. Ada orang sok pengen jalan pintas. Langsung mempelajari sendiri Al-Quran. Tapi dia gak punya alat memahami Al-Quran. Gak sampai nanti kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Itu caranya adalah mengikuti orang yang mengerti. Yaitu mengikuti ulama. Ulama itu semacam jalan itu. Jalan kita menuju Al-Quran ya ulama. Jalan itu yang macam-macam ada jalan tol sudah terbukti. Ada orang mondar-mandir lewat sampai. Kan gitu. Ada jalan baru ini bener gak? Kan gitu. Makanya jalan itu ulama. Dan ulama pun tidak asal ulama. Ulama yang sudah terbukti. Diuji ilmunya dari masa ke masa. Bukan nama satu orang. Tapi satu orang ini punya nama. Tapi ilmunya diuji. Nah makanya ulama yang mempunyai cara. Yang punya ilmu ini. Ini kita mengikuti mereka. Sehingga cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah mengikuti ulama. Ulama yang mana? Ya semua ulama bisa. Cuma yang terbukti dan didukung, diuji. Ini yang perlu kita tahu. Siapakah mereka yang sudah pasti diuji? Dari masa ke masa mereka ulama-ulama besar. Banyak ulama. Ya ulama sudah teruji. Dan ujiannya bukan ujian sekedar ujian tak sebegitu. Uji daripada kajian-kajian orang yang datang setelahnya. Setelahnya, setelahnya, setelahnya. Sampai hari ini ternyata ilmunya masih tetap. Nah ini dalam bahasa sederhana adalah caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah bermadhab. Ikut madhab. Madhab itu bukan maksudnya Imam Shafi'i. Imam Shafi'i. Madhab Shafi'i. Yang dimaksud bagaimana? Kita mengikuti metodologi. Caranya Imam Shafi'i mengenal Al-Quran dan hadis Nabi. Nah ilmunya Imam Shafi'i itu telah diuji oleh murid-muridnya. Sehingga murid Imam Shafi'i termasuk Imam Ahmad muridnya. Terus dari masa ke masa sampai ke penjuru dunia. Lihat, semua mempelajari ilmunya Imam Shafi'i. Jadi mempelajari ilmu Shafi'i termasuk ujian, tes kepada ilmunya Imam Shafi'i. Tentunya Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Inilah yang sudah diuji. Kalau ada orang muncul akhir zaman, siapa yang diuji dia? Hanya sekelompoknya muridnya saja. Belum teruji. Makanya dikukuhkan madhab empat. Selebihnya ini siapa yang diuji? Sehingga kalau ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah bermadhab. Kalau tidak bermadhab, ini bisa kacau. Anda ikut siapa? Saya ikut Ustadz itu. Abu itu, atau Syah itu, atau Ibnu itu. Eh siapa dia? Apakah ilmunya sudah diuji ke Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah sudah ilmunya diuji seperti Imam Shafi'i? Nah ini kan. Apalagi berani merahmahkan Imam Shafi'i. Imam Shafi'i lihat. Bukan pendapat yang kita pakai. Meteorologinya. Caranya. Bisa saja pendapat Imam Shafi'i dikatakan oleh muridnya lemah. Tapi cara kembali ke Al-Quran itu dibeli oleh Imam Shafi'i. Diikuti oleh muridnya. Dikuti oleh muridnya. Dikuti oleh muridnya sampai hari ini. Ilmu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Maka paling sederhana untuk kita orang Amam adalah bermadhab. Maka kalau tidak bermadhab, bermasalah kamu ikut siapa kalau tidak bermadhab. Bermadhab itu bahasa lain adalah mengikuti ulama. Ulama yang sudah teruji. Bukan ulama asal-asalan. Bermadhab itu begitu. Bermadhab itu bukan fanatik. Bermadhab itu... Nah ini sekarang ada orang menfetnah. Bermadhab itu adalah meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi. Ini kan paling kurang ajarnya manusia. Memang Imam Shafi'i tidak pakai Al-Quran dan hadis. Yang paling tahu ya Imam Shafi'i. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Maliki. Makanya kalau ada orang mengatakan tidak mau bermadhab, Loh andain ikut siapa? Ikut Syekh Fulan. Yaitu sebenarnya anda bermadhab cuman orangmu, sehmu itu belum teruji. Bermadhab Imam Shafi'i. Seperti itu. Jadi, betul kalimat kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Caranya adalah mengikuti para ulama. Ulama yang teruji adalah ulama yang berkumpul dalam kelompok. Madhab Hanafi, Madhab Maliki, Madhab Shafi'i, Madhab Hanbali. Lihat. Lihat ulama Madhab Hanbali. Wah! Tersebar ke penjuru dunia. Ulama Madhab Shafi'i tersebar ke penjuru dunia. Contoh saja, satu kitab kecil. Anda ngerti satu kitab kecil namanya kitab Takrib Abu Suja. Ditulis sahabat keempat, Ijriya. Abu Suja, kitab kecil. Takrib. Lihat. Satu kitab matan kecil yang menyarai puluhan orang, ratusan orang. Nah, menyarai itu bukan sekadar ngikutin. Sambil menimbang keakuratan, kekuatan ini. Kan begitu. Dari masa ke masa. Lah ini orang, bukunya satu saja yang baca belum banyak. Apalagi yang menyarai. Mana ada yang menyarai. Akan kita ikuti. Saya ikut ustad itu. Karena dia adalah yang paling kenal sunnah Nabi dan kitabullah. Anda ini keblinger. Ada matahari yang jelas terang. Anda mengatakan, Lilinku ini adalah yang paling terang. Anda ini beringer. Bermathab itu adalah cara. Bermathab adalah cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau orang mengingkari bermathab, berarti mengingkari yang ikuti para ulama. Jelas, orang bermathab itu. Anda tahu dong. Maksud bermathab itu mengikuti para ulama. Ulama yang sudah teruji. Itu caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu mungkin ada yang bertanya. Apakah yang tidak bermathab pasti salah? Ya enggak. Tapi dilihat dulu dong kayak apa pemahamannya. Kan mungkin saja ada matahab yang ke-6. Mungkin hebat. Mungkin. Allah kan makasih. Cuman kan perlu bukti ini. Mau ngaku-ngaku saja kan enggak sah. Kita tidak menutup kemungkinan. Akan tapi dalam kenyataan. Ternyata yang dikatakan sekarang hebat pun juga ngikut sebetulnya. Cuman ngikutnya enggak mau ngaku. Soh dia telah hebat. Melebih Imam Ahmad bin Hanbal. Seolah melebih Imam Syafiq. Padahal semuanya imulnya dari ngintip kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ngintip Imam Syafiq. Sudah begitu ngatakan Anda mujtahid. Mujtahid apa? Apa ilmu baru yang kau keluarkan? Coba tanyakan. Yang katanya mujtahid zaman ini. Ilmu baru apa yang keluar darimu itu? Yang kamu omongkan sudah diomongkan lama terdahulu. Yang beda paling kesalahanmu. Orang dulu enggak ngomong, kamu ngomong itu jadi salah. Paling itu. Ingat sudah. Saya kukuh kembali bahasanya. Untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis Nabi adalah dengan cara mengikuti ulama. Bagi kita orang awam. Seolah Anda sudah melengkapi diri Anda dengan perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran. Anda belajar ilmu tafsir, usul tafsir. Anda belajar ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Anda mengerti ilmu istimbad, ilmu sulfiqih. Anda mengerti. Boleh. Anda langsung berlaku Al-Quran dan Hadis Nabi. Tapi Anda siapa? Kan gitu. Sekuat apa ilmu Anda? Karena kita adalah termasuk orang awam, maka paling enak bagi kita adalah mengikuti para ulama dengan cara bertaklit. Mengikuti. Bermadam. Cara wudhu bagaimana? Sederhana. Hurdul wudhu sitatun. Yang wajib kita lakukan dalam wudhu adalah enam. Padahal Anda tidak hafal hati Al-Quran-nya. Anda mengamalkan sudah benar wudhu. Tadi kita bahas wudhu. Padahal Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti Al-Quran. Allah perfirman. Waita kumdula salati. Fasir wujudku. Waiti akumdula warfih. Anda tidak tahu itu. Tapi ini orang yang sudah mengatakan. Widha kumdula salati. Fasir wujudku. Aku jadi mujtahid. Mujtahid. Ini jip lah. Tidak usah sok deh. Biasa saja. Kan gitu. Baru tahu begitu langsung mujtahid. Saya tahu Al-Quran. Kuala Allah Ta'ala. Ini kan? Di Al-Quran-nya cuma Waita kumdula salati. Fasir wujudku. Cuma lima. Tidak ada niatnya. Nah. Bingung lagi niatnya. Dia ini nyari niat. Di mana kok ini orang ngomong niat? Wah tidak pakai niat akhirnya. Kan bisa kacau nanti. Tak tanya apa niat. Allah Nabi Muhammad bersabda. Inam al-amalu bin niat. Dikabung-gabungkan. Oke itu. Ulama dulu sudah beresin. Itulah. Jadi tolong akhir-akhir memang ada fitnah. Orang syok tidak mau bermathab. Tidak mau ngibathab. Katanya mengikuti Quran dan hadis Nabi. Makanya orang paling sombong. Ikuti Quran dan hadis Nabi. Jangan ikuti Mbak Syafi'i. Wah ini kurang ajar Mbak Syafi'i. Soalnya mengatakan. Syafi'i tidak ikut Allah dan Rasulnya. Kan kacau. Semoga Allah memberikan pada kita hidayah. Kemantapan iman. Allah al-Abbissawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!